Intro Aloha Passenger, kamu berhenti di Stasiun Update Di antara kamu, ada yang pernah ditilang gak sih? Entah itu gak pake helm, menerobos lampu merah, atau lupa bawa surat-surat kendaraan atau kadang dikagetin sama Raja Polantas dan gak bisa kabur tuh karena udah keburu di stop Stasiun Update kali ini bakal ngebahas nih, trik dan teknik yang dilakukan oleh warga dan macam-macam alasan mereka saat ditilang Sebelum lanjut, biar channel ini makin berkembang Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Bapak yang satu ini, selain gak sayang nyawa karena gak pake helm ternyata juga ketahuan kalau dia gak sayang sama istrinya Simak deh kelakuannya Kayaknya, selain kesel karena ditilang, Bapak ini juga kesel nih sama istrinya karena tadi pagi gak sempet dibikinin sarapan Aksi pria yang satu ini emang bikin ngakak, soalnya pas kena Raja dan dimintai keterangan malah kayak gini Positif thinking aja kali ya, mungkin aja nih, dia emang polisi, tapi di dunia paralel Mendadak jadi petani Dua pemuda ini punya trik khusus yang paling ampuh biar lolos tilang Orang tua mereka pasti bangga nih, soalnya kalau disuruh ke sawah, pasti kabur pake motor Giliran udah naik motor, malah ke sawah Hadeh Menghilang Nojutsu Kalau bocil yang satu ini punya teknik khusus yang cukup sakral, agar lolos dari Raja Polantas Kayaknya, dia cuma mau minta maaf nih, karena ngaku salah Atau dia mau bikin segel kutsiose, biar helm yang ketinggalan di dunia lain bisa dateng Kesurupan Mbah Kenara Raja emang bikin repot, apalagi kalau sampai kena tilang Biasanya nih ya, kita bakal ngontak nih, orang yang mungkin bisa bantu Contohnya, kayak pria satu ini Kalau saran saya nih mas, yang dipanggil itu temen, saudara, atau siapa lagi itu yang bisa bantu Jangan malah panggil hodam Pria Kemayu Kalau kata anak gunung, sifat asli seseorang itu bakal keluar kalau diajak muncak Nah, pas di tilang juga sama kok Bapak polisi yang satu ini, keliatannya menjiwai banget Hukum tak pandang bulu Siapapun orangnya, walaupun dia udah banyak berjasa Kalau ngelanggar aturan, ya tetep kena tilang Kayak superhero yang satu ini Kenapa nggak terbang aja sih mas? Kan spider webnya bisa disangkut-sangkutin tuh di pohon kelapa Pakai jalur prioritas Lagi dan lagi, emak-emak memang beda Bahkan yang masih calon emak-emak aja udah mulai keliatan tuh Kalau mereka emang selalu punya jalur prioritas Semangat ya Pak Anggap aja Bapak lagi boncengin mantan Terus bensinya habis Berlari meraih mimpi Inilah definisi dari balapan yang nggak fair Passengers, itulah tadi beberapa tingkah kocak warga saat ditilang Yang kayaknya, susah banget diambil sisi positifnya Jangan lupa untuk selalu menjaga keamanan dan kenyamanan saat berkendara Patuhi peraturan yang ada Kalau udah terlanjur di tilang Silahkan cari trik baru yang belum terdeteksi Sekian video kali ini Passengers, sampai jumpa lagi Silahkan tunggu di stasiun update berikutnya Adios